Salam, selamat pagi bapak ibu juga saudara-saudara Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 24 Agustus 2023 Saya berharap kita semua di hari ini, di pagi ini Dalam keadaan yang baik, juga penuh dengan rasa syukur Mari kita memulai kehidupan kita hari ini dengan firman kebenaran Tuhan Mari kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Bapak di surga, kami mengucap syukur kepadamu Karena pagi ini kami masih boleh dibangunkan dengan tubuh yang baik Atas naungan Tuhan bagi kami di sepanjang malam tadi kami beristirahat dalam tidur Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami pada hari ini Tuhan Kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Sebagai landasan hidup kami, kiranya roh kudus memberkati kami Amin Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma Pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 Sembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hukuman Allah atas semua orang Karena itu, hai manusia Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain Engkau sendiri tidak bebas dari salah Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur Atas mereka yang berbuat demikian Dan engkau, hai manusia Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga Adakah engkau sangka Bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya Kesabarannya dan kelapangan hatinya Tidakkah engkau tahu Bahwa maksud kemurahan Allah Ialah menuntun engkau kepada pertobatan Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri Pada hari waktu Mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat kepada kebenaran Melainkan taat kepada kelaliman Penderitaan dan kesesakan Akan menimpa setiap orang yang hidup Yang berbuat jahat Pertama-tama orang Yahudi Dan juga orang Yunani Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera Akan diperoleh semua orang yang berbuat baik Pertama-tama orang Yahudi Dan juga orang Yunani Sebab Allah tidak memandang bulu Sebab semua orang yang berdosa Tanpa hukum Taurat Akan binasa tanpa hukum Taurat Dan semua orang yang berdosa Di bawah hukum Taurat Akan dihakimi oleh hukum Taurat Karena Bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat Yang benar dihadapan Allah Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat Yang akan dibenarkan Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat Oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri Sebab dengan itu Mereka menunjukkan Bahwa isi hukum Taurat Ada tertulis di dalam hati mereka Dan suara hati mereka turut bersaksi Dan pikiran mereka saling menuduh Atau saling membela Hal itu akan nampak Pada hari bila mana Allah Sesuai dengan Injil yang kuberitakan Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi Dalam hati manusia Oleh Kristus Yesus Amin firman Tuhan Tema renungan firman Tuhan pada hari ini Membohongi hati nurani Dalam bahasa Toraya Adakah orang yang tidak pernah berlaku jahat dalam hidupnya Atau adakah orang yang tidak pernah membohongi kata hatinya Entah disadari atau tidak Pada titik tertentu mungkin kita pernah jatuh dalam dosa Dan mencoba memberikan argumen kepada sesama untuk menyakinkan Bahwa sesungguhnya kita tidak berdosa Rasul Paulus mengingatkan kita Bahwa kecemaran itu bukan hanya terjadi di luar kita Tetapi juga terjadi di dalam hati dan hidup kita Dalam ayat 11 dikatakan Allah tidak memandang bulu Artinya Allah memperlakukan semua orang sama Sehingga tidak bisa dengan alasan apapun Untuk kita bersembunyi dibalik kehendak Allah Dalam kebiasaan orang Toraya Ketika berdali atas kesalahan yang dilakukan Sering mengatakan Artinya wajar sebagai manusia jika ia salah Pastilah manusia pernah hilaf Benar bahwa manusia syarat dengan kelemahan dan keterbatasan Tetapi tidak bisa jadi alasan untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan Dosa tetap dosa Dan konsekuensinya adalah hukuman Dan karena itu kita harus bertobat Membohongi kata hati ketika kita sudah tahu bahwa Sesuatu kesalahan kita telah buat Atau mungkin sebelum dilakukan Sudah jelas bahwa itu adalah salah Namun kita masih berusaha mencari alasan untuk dijadikan dalil Jika hal itu diketahui orang lain Atau membawa akibat buruk Sesungguhnya membohongi kata hati Akibatnya adalah kegelisahan dan penderitaan Namun itulah yang sering terjadi Dan dilakukan manusia Karena itu sangat penting untuk terus bergaul akrab dengan Allah Sehingga hati nurani kita makin dituguhkan Untuk tetap berpegang pada kebenaran Allah Semakin sering hati nurani kita dibohongi Maka kita akan semakin gampang terjebak dengan hal-hal duniawi Dan akhirnya kita akan semakin jauh dari kebenaran Allah Amin Mari kita berdoa Kembali kami berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan Atas kasih setia Tuhan Atas kehidupan yang Tuhan Masih karunyakan bagi kami semua Terima kasih atas persekutuan Melalui renungan firmanmu Sesaat tadi Tuhan Kiranya firmanmu tetap senantiasa mengambil bahagian dalam hidup kami Dan boleh kami lakukan di sepanjang hidup kehidupan Yang Tuhan masih karunyakan bagi kami semua Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kegiatan masing-masing kami Di sepanjang hari ini Kiranya Tuhan memberkati Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan Berkati kami semua Tuhan Bangsa dan negara kami Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Kiranya bangsa dan negara kami senantiasa tercipta kedamaian Ini doa kami Tuhan Doa syukur kami dan permohonan kami Sempurnakan doa kami Tuhan Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian renungan harian Toraya hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!